Kampung Batik Kauman dibangun oleh Raja Pakupono III bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Kraton pada tahun 1763-1788. Asal-muasal kenapa Kauman bisa menjadi kampung batik, dahulu keluarga Kraton memerintahkan para abdi dalam yang bertugas membuat batik untuk tinggal di Kauman agar lebih dekat jika ingin datang ke Kraton. Semenjak itulah banyak pengusaha batik muncul di daerah Kauman. Saya Lili Ros akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung batik di Kota Solo. Ya, Kampung Batik Kauman. Kota Solo terkenal dengan sebutan Kota Batik. Tidak salah jika banyak warga Solo yang melestarikan batik dan menjadikan batik sebagai lapangan usaha. Saya akan mengajak Anda untuk masuk ke Batik Gunawan Setiawan. Kampung Batik Kauman Menjadi salah satu destinasi kampung batik paling populer di Kota Solo sejak ditetapkan sebagai kampung batik di tahun 2006. Para wisatawan biasanya datang untuk berwisata belanja atau sekedar melihat proses produksi batik di sini. Kampung Batik Kauman sering menjadi tujuan wisata edukasi tentang cara memproduksi batik dari cara membuat motif, pewarnaan yang akan menghasilkan ciri khas dan perbedaan batik di antara gaya batik dari kota lain. Kampung Batik Kauman Ini adalah contoh untuk pembuatan batik cap dan di sebelah sana ada alat yang digunakan untuk membatik. Di sebelah sini ada batik cap yang sedang dikeringkan. Di sebelah sana ada proses pembuatan batik tulis. Alat ini adalah canting yang digunakan untuk memberikan pewarnaan dari malam yang sudah dilelehkan pada motif batik yang sudah digambar sebelumnya. Kampung Batik Kauman juga sering menjadi incaran para anak muda yang suka berfoto. Tentu saja karena Kauman berlokasi di sebuah gang dengan keunikan bangunan Jawa Tempo dulu yang masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat produksi batik. Inilah cerita saya di kampung Batik Kauman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!